Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Ibu Sulis dalam mata pelajaran SIMDIC. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan fungsi HLOOKUP kombinasi live dan write. Di mana fungsi write ini adalah pengambilan data dari sebelah kanan. Sedangkan fungsi live pengambilan data dari sebelah kiri. Dan fungsi HLOOKUP sendiri pengambilan data secara horizontal. Nanti kita akan kombinasi secara bersama-sama dalam penulisan rumus di Excel yang sudah Ibu berikan contoh di sini. Di sini ada daftar tarif hotel indah menawan. Ada nomor, nama, kode tipe, tipe kamar, kode kamar, nama kamar, dan tarif. Di sini kita mempunyai dua tabel bantu, yaitu tabel tipe kamar dengan tabel tarif kamar. Kamu lihat di sini, tabel tipe kamar diambil dengan menggunakan fungsi write. Kenapa fungsi write? Patokannya adalah kode tipe. Kode tipe ini kita lihat. Fungsi write itu di sebelah kanan. Lihat, ini kode tipenya 1, 2, 3. Nah, kamu lihat kode tipe di sini. Diambilnya dari write. Write itu kanan. Sebelah kanan, lihat nih. Yang sebelah kanan adalah angka 1. Yang di sini, sebelah kanannya angka 2. Yang ini, sebelah kanannya angka 3. Makanya diambil dari fungsi write. Karena dia diambil dari sebelah kanan. Lalu yang ini, life. Life ini diambil dari sebelah kiri. Kata kuncinya ada di kode kamar. Kode kamar itu ada AA, BB, CC. Ini diambilnya dari sebelah kiri. Kita lihat kode kamar di tabel di sini. Kode kamar di sini, sebelah kiri, lihat nih. Kiri, AA. Kiri, kalian ya. Yang ini kiri, BB. Yang ini, CC. Nah, itu adalah fungsi life dan write. Nah, sekarang kita mau menamakan tabel bantu ini. Nah, tabel bantu ini ada dua tabel. Nah, kita sepakat. Tabel yang pertama kita namakan tipe 1. Tabel yang kedua, tarif kamar kita namakan tipe 2. Agar memudahkan kalian dalam mengerjakan fungsi halut up. Awalnya kita blok dulu. Blok ini. Dari 1, 2, 3. Nah, kita lihat di ujung sebelah sini. Nah, di sini sudah ibu namanya tipe 1. Nah, tadinya namanya bukan tipe 1, tapi rank-nya. Kita langsung namakan tipe 1. Lalu enter. Nah, kita enter. Sudah. Nah, ketika di blok, ini ada langsung tipe 1. Lalu, yang kedua, ini di blok. Lihat di sini. Kita namakan tipe 2. Jangan dikasih spasi ya. Lalu enter. Ya, ini tipe 2. Nah, sekarang setelah kita menamakan tabel bantu, sekarang kita mengerjakan tipe kamar. Ya, contohnya sama dengan haluk up. Buka kurung. Ya. Haluk up, buka kurung. Fungsi write. Fungsi write. Di sini, tadi kata kuncinya ada di kode tipe. Kode tipe ada di C6. C6. Titik koma. Diambilnya dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang sini ya. Ada berapa angka yang diambil? Satu angka. Ini ya, satu, dua, tiga itu satu angka. Satu. Tutup kurung. Lalu, titik koma. Nah, tabel bantunya apa namanya ini yang write? Tipe. Tipe satu. Ya. Titik koma. Lihat. Di sini untuk mengisi tipe kamar. Tipe kamar ada di baris keberapa? Baris ke satu, kode tipe, baris kedua, tipe kamar. Berarti, koma, baris kedua, koma, nol. Kasih tutup kurung. Enter. Nah, kenapa error? Perhatikan, kita klik dulu di sini. Ini ada tanda seru. Kita lihat. Apa masalahnya? Value Not Avaluable Error. Berarti error-nya, ini ada value-nya. Harus dikasih value di depan. Kenapa? Agar fungsi string-nya berubah menjadi number. Nah, berarti kita klik di depan sini. Kasih kurung. Value. Value ya. Ini value. Nah, ini kan tutup kurung. Buka kurungnya ada dua. Di dekat value dengan write. Berarti di sini juga harus ada dua. Enter. Nah, kode A, 01, family. Kode 1, family. Sekarang kita copy. Blok ke bawah. Nah, kode 2, double. Kode 2, double. Kode 3, single. Ini kode 3, single. Benar ya. Kode 3, single. 1, family. 2, double. Nah, tipe kamar sudah kita isi dengan rumus yang tadi. Dengan rumus write. Sekarang kita mengisi nama kamar dengan tarif kamar dengan rumus live. Caranya sama dengan hal look up. Ya, hal look up. Kita pakai rumus live. Karena diambil dari kodenya sebelah kiri. Ya, live. Kata kuncinya ada di kode kamar. Lihat di sini kode kamar. Kita klik kode kamar. Lalu, titik koma. Live-nya kode kamar. Ada berapa angka yang diambil? Nih. AA berarti dua angka. BB. Dua angka CC. Dua angka berarti dua. Tutup kurung. Kasih titik koma. Lalu, nama tabel bantu kedua. Apa tabel bantu kedua tadi? Sepakatnya tipe 2. Setelah itu, titik koma. Lihat. Nama kamar ada di baris keberapa? Baris ke satu kode kamar. Baris ke dua nama kamar. Berarti ada di baris ke dua. Dua, titik koma, nol. Kasih, tutup kurung. Enter. Nah, kode kamar AA, nama kamarnya deluxe. Kode kamar BB, nama kamarnya superior. Kode kamar CC, nama kamarnya standar. Kita lihat di sini. AA, deluxe. Nah, kita blok ke bawah. Kita copy. Nah, betul nggak? Kode kamar BB, superior. Kode kamar CC, standar. Kode kamar CC, standar. Kode kamar BB, superior. Kode kamar AA, deluxe. Benar ya? Berarti ya untuk nama kamar. Ini rumusnya yang bisa kalian nanti coba di rumah. Lalu untuk tarif. untuk tarif sama dengan hal look up, buka kurung, live, buka kurung lagi, kode kamar. Kode kamar, klik di sini kode kamar. Titik koma, tadi diambil berapa angka? Dua. Tutup kurung, lalu tipe 2. Jangan lupa dikasih tanda titik koma. Tipe 2, titik koma. Ada di tarif di baris ketiga. Titik koma, nol. Enter. Nah, kalau kamarnya deluxe, ini tarifnya Rp1.200.000. Kita copy. Kalau kamarnya superior, tarifnya Rp950.000. Kalau kamarnya standar, Rp750.000. Benar ya? Nah, ini rumus yang bisa kalian isi dalam mengisi tarif. Nah, sekian saja pelajaran ibu kali ini. Fungsi hal look up dengan kombinasi live dan right. Ya, semoga kalian dapat memahaminya dan mencobanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.